Kita ke informasi lainnya pemirsa, Kementerian SDM terus menggenjot pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia. Salah satunya dengan mengembangkan energi nuklir secara komersial mulai tahun 2032. Rencana pengoperasian PLTN secara komersial itu pun terbuat dalam draft rancangan peraturan pemerintah kebijakan energi nasional. Menurut Direktur Jenderal Ketenaga Listrikan Kementerian SDM, Jisman Paradahutajulu, pengembangan nuklir menjadi komersial akan membantu meningkatkan keandalan ketenaga listrikan dalam negeri untuk meningkatkan keandalan sistem ketenaga listrikan. Nantinya untuk pembangkit berbasis dengan tenaga nuklir, kapasitasnya akan ditingkatkan hingga 9 GW di tahun 2060. Nantinya pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir akan berada di daerah minim penduduk dan tahan gempa. Di sisi lain untuk hidropump storage akan beroperasi paling lama pada 2027. Mulai dari 2030, sistem penyimpanan energi baterai akan mulai masif dikembangkan secara bertahap. Kemudian pemanfaatan green hydrogen 100% untuk PLTG direncanakan akan komersil mulai 2051. Pengembangan tenaga nuklir direncanakan menjadi komersil pada tahun 2032 untuk meningkatkan keandalan sistem tenaga listrik. Kapasitasnya akan ditingkatkan hingga 9 GW pada tahun 2060. Hydropump storage akan mulai beroperasi paling lama tahun 2027. Sistem penyimpanan energi baterai, baterai energy storage system atau BES akan mulai masif dikembangkan secara bertahap mulai tahun 2030. Pemanfaatan green hydrogen 100% untuk PLTG direncanakan akan komersil mulai tahun 2030. Pemirsa tetaplah bersama kami karena Newscreen akan segera kembali.